Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pagi ini melanjutkan sesi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bedah paper dari salah satu alumni S3 teknik kimia UBIM tentang, saya masih agak ingat sedikit, pokoknya tentang membuat cangkang obat untuk bungkus obat, pakai jerami atau apa, dua minggu yang lalu atau tiga minggu yang lalu. Pagi ini kita kedatangan tamu, Mas Nuar Adi Setiawan. Beliau adalah dosen di Fakultas Teknik GM yang saat ini sedang S3 di Korea. Korea Selatan ya, Mas? Ini harus dipastikan, ini Korea-nya Korea Selatan. Sementara S2-nya di Amerika, di Texas A&M University. Tamu itu ya, singkatannya. Kemudian paper yang pagi ini hendak dibedah, itu sebuah paper, ini judulnya panjang bahasa Inggris, istilahnya saya enggak paham betul, pokoknya terbit di jurnal, saya berharap ini tidak horror, di jurnal nuklir science and engineering. Ini kalau saya cek di mana, di Sikimago itu Q2, terakhir Q2. Pernah Sikisatu saya kurang tahu, kemudian dia turun Q2, dengan H-index 51 di SDR. Dulu itu saya pernah ditanya begini, di diskusi tentang nuklir yang dikelola oleh teman-teman BMFT di Perpus. Kalau dengar nuklir itu gimana, Pak? Waduh, saya waktu itu pustakawan sendiri yang datang, kan ada mahasiswa gitu. Kalau saya dengar nuklir dan mendengar pembangkit listrik tenaga nuklir itu, setuju saja. Cuma secara awam saya katakan, tapi jangan di daerah saya ya kalau bikin PLTN. Itu respon orang awam terhadap nuklir. Saya kurang tahu persis Mas Januari itu terbit di jurnal tentang nuklir, tapi yang dibahas itu apa? Nanti beliau akan sampaikan. Pertama akan sebagaimana sebelumnya yang dibahas itu, yang pertama terkait paper itu sendiri, artinya paper ini membahas apa sih? Hasilnya apa? Dan Mas Januar, teman-teman yang ada di sini itu macam-macam ini. Tadi ada Bu Indah dari UIN, ada juga ini teman dari Geologi, Bu Rika, dan juga teman-teman yang lain, ini Pak Yonal itu DTT kalau nggak salah. Pak Yonal Tupit, kemudian juga teman-teman yang lain. Nah, ya kalau bagi saya, apa sih yang wow dari paper ini, atau yang sesuatu yang dihasilkan dari riset Mas Januar, yang kemudian terbit di paper ini sebagai seorang awam? Nah, tentu saja nanti teman-teman yang cek, ada juga yang memahami formula yang ada di paper itu, dan seterusnya bisa diskusi juga tentang itu. Kemudian di bagian kedua tentang proses publikasinya. Saya yakin Mas Januar tahu nih, teman-teman di UGM khususnya, itu salah satu yang dibahas terkait publikasi itu, nyari jurnal target. Jurnal target itu gimana sih? Kalau di Korea apa ya, Q1, Q2, Q3 itu ada apakah dipertimbangkan, dan seterusnya. Dan juga proses korespondensinya, tentu saja. Apa yang mungkin ada pengalaman menarik dari Mas Januar ketika proses publikasi paper tersebut. Begitu. Mas Januar, monggo kurang lebih kita punya waktu satu jam depan, bisa dibagi antara dua, dengan dua jenis presentasi tadi, termasuk nantinya jawabnya. Oke. Monggo Mas Januar. Ya, aku coba saya. Share screen-nya saya. Ya, sudah saya share screen-nya. Coba kita lihat. Kelihatan nggak? Ya, sip. Oke. Oke. Halo, selamat pagi Bapak-Ibu semua. Perkenalkan nama saya Januar Bistiawan. Biasa dipanggil Januar, atau bisa dipanggil Adi juga. Kalau untuk orang-orang bule, biasanya saya pakai kata Adi, biar lebih gampang. Tapi silakan Bapak-Ibu, kalau mau manggil Januar juga tidak apa-apa. Nah, seperti yang tadi sampaikan, saya dosen baru, dosen muda di teknik nuklir UGM. Dan saat ini lagi lanjut S3, ini udah tahun ke-2 setengah. Sejak pandemi awal, itu saya kabur dari Indonesia. Begitu Indonesia COVID-nya naik, pertama-tama itu saya kabur ke Korea. Karena Korea turun, waktu awal-awal gelombang. Nah, jadi setelah 2 setengah tahun, saya bekerja di lab, itu saya menghasilkan paper ini, bersama dengan profesor saya tentunya, dengan judul Beta Ray Bram Strachlung, Contributions to Short-Lift Delayed Photonitron Groups in Heavy Water Reactor. Judulnya sangat rumit, apalagi buat teman-teman yang tidak punya background teknik nuklir, tapi nanti saya akan coba bawa sedikit dari sangat umum, ke hampir permukaan dari paper ini. Jadi cukup diambil inti sari-inti sari-nya saja, dan bisa jadi bahan diskusi gitu. Nggak perlu sampai yang jelimet kayak gimana-gimana gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu jelimet gitu ya. Nah, ini kampusnya UM, dan tentu juga adalah UNIS. Ini kampus saya, ULSA National Institute of Science and Technology. Nah, seperti yang tadi saya cerita juga, kampus ini baru, tahun 2009. Jadi masih sangat muda. Dan paper ini dihasilkan oleh 4 orang sebenarnya. Saya sendiri sebagai penulis utama, dan kemudian waktu itu ada anak intern yang waktu itu magang di lab saya, dan itu kemudian jadi sebagai pemicu sih. Pemicu riset ini berkembang ke arah sini, dan akhirnya jadi paper. Douglas Fainan adalah nama profesor saya, dan ini ada junior saya, teknik nukliru game juga, 2013. Dan dia kemudian sekitar setahun lalu itu masuk ke lab saya juga. Jadi ini adalah hasil dari 4 orang setidaknya. Oke. Sebenarnya di mana sih ulusan itu? Nah, ini kalau Bapak Ibu buka Google Maps, itu kan bisa lihat nih, kalau misalnya Bapak Ibu terbang ke Korea, biasanya pasti ke Seoul. Nah, ini bisa ada mapnya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di Seoul itu adalah kota terbesar di Korea Selatan, dan kota kedua terbesar adalah Busan. Nah, UNIS sendiri itu ada di Ulsan, yang hanya seperti apa ya, seperti Solonya Yogyakarta lah, cuma ada satu jam jaraknya kurang lebih. Nah, UNIS itu ada di kota Ulsan, seperti itu, kurang lebih dari tampilan geografinya, di mana sih UNIS itu? Nah, ini saya tampilkan sendiri map dari Korea, dan Bapak Ibu bisa lihat letaknya kurang lebih di mana. Nah, sebenarnya tadi seperti saya bilang juga bahwa, UNIS itu adalah kampus yang muda, tapi sangat ambisius, Bapak Ibu. Dan ini adalah pamflet, atau misalnya buklet mereka dari tahun 2013, kurang lebih waktu itu mereka punya target sebagai world top 10 university pada tahun 2030. Ambisiusnya luar biasa. Top 10-nya adalah top 10 untuk bidang sains dan teknologi. Dan dari rankingnya Times sendiri, saat ini UNIS adalah nomor 1 sekor ya, untuk kategori universitas muda. Dan nomor 11 untuk seluruh dunia. Jadi memang ambisiusnya luar biasa kampus ini. Nah, ini menurut KS University Ranking, UNIS sekarang ada di posisi 8. Umurnya baru belasan tahun, tapi sudah posisi 8 sekor ya. Dan menurut Times juga sekarang UNIS ada di posisi 5. 1 Korea. Itu benar-benar menunjukkan bahwa memang UNIS ini naiknya cepat sekali. Nah, tadi saya bilang bahwa sebenarnya UNIS itu memang paling banyak fokusnya itu di bidang material. Material yang bisa dipakai untuk energi, dan material yang dipakai untuk elektronik, semacam itu. Dan memang hal itu terpancarkan dengan cara-cara mereka mengambil, atau misalnya merekrut profesor-profesor yang memang sudah punya profil akademik yang tinggi, profesor dari Seoul, profesor dari luar negeri, profesor dari manapun. Mereka bawa ke UNIS buat bikin lab di UNIS, buat ngajar di UNIS. Jadi, bisa dilihat ini rankingnya, nomor 1 di Korea, di beberapa bidang. Itu memang luar biasa menurut US News and World Ranking. Nah, itu kurang lebih tadi masalah UNIS. Mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa bincang-bincang lebih lanjut. Nah, untuk masuk ke papernya sendiri, saya mau bawa, kalau kita ngomongin nuklir, karena saya juga bidangnya adalah nuklir, sebenarnya apa sih itu nuklir? Nah, ini saya mau kasih konteks gambaran saja, bahwa sebenarnya PLTN di dunia ini, itu ada banyak. Ada 400, kalau nggak salah. Total 400. Nah, ini sebaran PLTN di dunia, untuk tahun 2009, karena ini gambarnya menurut saya, mengandung informasi yang lengkap. Contohnya adalah, Bapak Ibu bisa lihat di Eropa banyak banget, paling banyak itu di Amerika masih, sekarang itu tahun 2022, masih ada 98 atau 99 yang beroperasi. Dan untuk di Asia sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di Korea Selatan sendiri, untuk negara yang sangat kecil seperti itu, mereka saat ini punya 24, dan masih ngebangun sekitar 4 lagi. Dan ini di Jepang, waktu itu sebelum Fukushima masih 53, tapi kemudian karena Fukushima, mereka shut down semuanya, mereka lakukan review ulang, tentang keselamatan PLTN mereka, dan lama-lama akan dibuka lagi itu, PLTN-nya akan diaktifkan kembali. Seperti itu kondisi Jepang. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, bahwa negara-negara kecil pun, mereka punya PLTN, seperti Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Meksiko, mereka juga punya. Di Eropa Timur juga ada Slovakia, Hungaria, Romania, Bulgaria, jadi Armenia. Kalau misalnya kita, kenapa Indonesia tidak? Karena menurut kita juga, Indonesia punya kapabilitas nuklir yang sama, atau bahkan melebihi negara-negara di Eropa Timur. Jadi, kenapa tidak? Itu kurang lebih. Oke, next. Kalau kita ngomongin PLTN, sebenarnya seperti apa sih PLTN itu? Secara prinsip, PLTN itu sebenarnya sama Bapak Ibu dengan pembangkit listrik tenaga uap. Prosesnya adalah, kita panaskan air di sini, habis itu, di sini kan ada reaksi nuklirnya gitu. Reaksi nuklir itu hanya menghasilkan panas. Seperti batu bara kita bakar itu juga hanya menghasilkan panas. Nah, panas itu diambil oleh air, diputer, ditransfer ke siklus air lainnya. Nah, ini ada proses namanya siklus rengin. Kalau misalnya Bapak Ibu yang teknik mesin, tahu namanya siklus rengin. Nah, di siklus rengin ini sama seperti di PLTU batu bara juga, akan memutar turbin, kemudian menghasilkan listrik, masuk ke jaringan listrik gitu. Dan panas-panas sisa yang tidak bisa dikonversi menjadi listrik, itu nanti akan dilepaskan ke lingkungan. Salah satunya adalah melalui laut. Nih, bentar. Laser pointer. Oke. Nah, nanti panas sisa yang tidak bisa dijadikan listrik itu, nanti akan dilepaskan ke lingkungan. Biasanya ke sungai, atau misalnya ke laut. Nah, tapi ada juga yang dilepaskan ke dua tempat gitu. Salah satunya ke udara, sama ke air laut, atau misalnya air sungai. Nah, makanya itu kalau misalnya Bapak Ibu lihatnya PLTN, atau misalnya googling PLTN itu biasanya, yang keluar itu adalah bangunan corong tinggi, itu sebenarnya bukan PLTN-nya. Itu cuma corong uap airnya doang. Tapi, padahal reaktornya PLTN itu kecil, di sampingnya itu kecil, bangunannya lebih kecil. Jadi, ini gambaran umum bagaimana PLTN itu bekerja. Saya ulangi lagi, reaksi nuklir hanya menghasilkan panas, panasnya diambil untuk mengubah air menjadi uap di sebelah sini, dan uap itu akan memutar turbin generator, dan menghasilkan listrik, listriknya kita nikmatin, air panas sisa yang tidak bisa dikonversi itu akan dilepaskan ke lingkungan. Tapi ada penilaiannya, seberapa besar panas yang bisa dilepaskan, bagaimana prosesnya supaya tidak menghancurkan lingkungan. Seperti itu, kurang lebih. Reaksi visi nuklir itu sebenarnya seperti apa sih? Kenapa dia tidak habis-habis? Sebenarnya ada istilah yang namanya reaksi visi nuklir berantai. Ini yang terjadi dalam reaktor nuklir. Kenapa kita lihat berantai? Ini akan kita lihat bahwa sebenarnya bahan bakar utama dari reaktor nuklir itu, seluruh dunia ini sekarang ini adalah namanya uranium. Nah, uranium ini akan ditembakkan, atau misalnya berinteraksi dengan partikel namanya neutron, dan kemudian dia akan bereaksi visi di sini. Dia akan pecah menjadi, uranium itu akan pecah menjadi elemen yang lebih kecil lagi. Dan saat dia pecah itu, dia akan menghasilkan energi yang dibawa oleh partikel berikutnya. Pecahan-pecahan yang lebih kecil. Contohnya adalah, dan dari pecahan reaksi visi nuklir itu, dia akan menghasilkan tiga neutron lagi. Nah, neutron-neutron ini ada yang macam-macam dia nanti, nasibnya gitu, ada yang dia bocor keluar dari bahan bakar nuklir, dan kemudian hilang begitu saja, atau ditangkap oleh material yang lain, kemudian menghasilkan material radioaktif, atau bisa jadi neutron dari hasil reaksi visi ini, dia nanti akan menabrak uranium yang lain lagi. Nah, uranium yang lain lagi itu, yang ketabrak sama neutron itu, nanti dia bervisi lagi, menghasilkan energi lagi, dan menghasilkan neutron lagi, dan begitu seterusnya. Jadi, itu yang kita namakan dengan reaksi visi nuklir berantai. Jadi, bisa dilihat dari diagram ini, bahwa memang neutron itu adalah komponen atau partikel yang sangat penting dalam reaktor nuklir. Karena dia yang memicu reaksi dari uranium, sehingga pecah dan menghasilkan energi. Nah, ini ada sedikit gambaran, bahwa satu reaksi visi itu, energinya ada 200 mEV, itu salah satu satuan energi. Nah, secara praktis, satu reaktor nuklir itu biasanya punya daya 3000 MW thermal, Bapak Ibu. Nah, tapi thermal itu maksudnya adalah panas, sedangkan dalam siklus Rankine, itu hanya sepertiga atau sekitar 33%, itu energi thermal itu bisa dikonversi menjadi listrik. Makanya satu reaktor itu dari 3000 MW thermal, itu hanya bisa dikonversi biasanya menjadi 1000 MW elektrik. Nah, itu sebagai gambaran seberapa besar dayanya reaktor nuklir itu, seberapa sih? Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, sedikit akan, ini kalau saya mau bawa ke riset saya, itu saya ngomongin neutron, tapi neutron yang seperti apa yang saya bahas di riset saya? Nah, ini ada penelasan sedikit. Nah, sebenarnya neutron itu ada berbagai macam. Ini kita lihat lagi, tadi ada neutron yang menabrak uranium-235, nah, terjadi reaksi visi nuklir. Gitu. Dan ada neutron yang berubah, yang dilepaskan langsung saat reaksi visi nuklir itu, yang kita namakan dengan peram neutron. Neutron saat itu juga, neutron serempak gitu. Tapi ada juga yang namanya delayed neutron, atau neutron terlambat, atau neutron kasip. Ini istilah saja. Tapi kenapa berbeda? Karena waktu lahirnya itu bukan saat reaksi visi nuklir terjadi. Jadi, prosesnya lebih panjang. Saat reaksi nuklir itu terjadi, kan dia menjadi dua elemen yang lebih kecil. Nah, dua elemen yang lebih kecil ini biasanya akan bersifat radioaktif. Jadi, setelah beberapa lama, setelah mungkin bisa sampai 10 detik setelah reaksi visi nuklir tersebut, elemen yang radioaktif tadi itu akan meluruh, atau misalnya dia yang tadi tidak stabil, dia akan melepas neutron dari dalam tubuhnya sendiri, dan akan untuk mencapai kestabilan tertentu. Nah, inilah yang kita sebut dengan delayed neutron. Karena lahirnya bukan saat reaksi visi, tapi setelah anaknya reaksi visi itu, dia tidak stabil, dia akan melepaskan neutron supaya menjadi stabil. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya dari neutron terlambat tadi. Nah, di studi saya ini sebenarnya ada lagi proses-proses yang terjadi selain proses yang di bawah ini. Salah satunya lagi adalah, saat elemen yang radioaktif tadi melepaskan radiasi bernama gamma ray atau beta ray, nah ini dia akan memicu reaksi di suatu elemen lain yang melepaskan neutron. Kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya lebih panjang lagi daripada yang di bawah ini. Jadi yang di atas ini prosesnya bisa lebih panjang lagi. Karena dia langkah-langkahnya lebih panjang. Nah, sebenarnya kenapa penting? Jadi dari semua total, jadi kan tadi saya bilang bahwa neutron itu adalah komponen yang sangat penting dalam reaktor nuklir. Nah, dari 100% total neutron itu, neutron terlambat itu, neutron delayed neutron ini sebenarnya hanya 10%. Nah, tapi hanya 10% ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika daya reaktor. Karena naik turunnya daya reaktor ini sangat dipengaruhi oleh neutron terlambat ini. Jadi karena adanya neutron terlambat ini, daya reaktor bisa kita kendalikan dengan satu komponen-komponen pengendali seperti batang kendali. Namanya di reaktor itu batang kendali. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini penting karena neutron terlambat itu punya kemampuan untuk mengendalikan daya reaktor. Jadi untuk keselamatan reaktor nuklir, neutron terlambat ini sangat penting. Ini tingkat kepentingannya. Nah, tadi saya mau jabarin lagi, yang subjek studi saya itu bukanlah yang di sini, tapi yang prosesnya lebih panjang lagi tadi itu. Oke, jadi saat neutron itu menabrakkan uranium-235, dia pecah, jadi elemen yang lebih kecil lagi. Nah, opsi pertama adalah yang tadi anaknya uranium tadi, anak pecahan uranium tadi, dia bersifat radioaktif. Nah, radioaktif itu bisa melepaskan, dia meradiasikan radiasi gamma. Jika radiasi gamma tersebut punya energi yang cukup tinggi, saat dia menabrak atom deuterium di air, dia bisa menghasilkan neutron lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan gamma-ray delayed photon neutron. Kenapa photon neutron? Karena dihasilkan oleh interaksi dari photon, gamma-ray itu kan photon, dan itu dia akan melepaskan partikel namanya neutron. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Sedangkan ada satu proses lagi nih, proses untuk menghasilkan neutron. Gimana caranya? Tadi anaknya uranium ini, pecahan uranium itu yang bersifat radioaktif, dia akan melepaskan partikel radiasi beta. Radiasi beta itu punya karakteristik, kalau dia, karena dia punya muatan listrik, karena dia bersifat negatif muatan listriknya, saat dia melewati suatu muedan listrik di material nuklir yang lain, atau contohnya uranium-238, dia akan melepaskan, dia akan, dia seperti karena dia ada punya muatan negatif gitu, dia akan ada efek medan magnet, sehingga dia harus melepaskan energinya keluar gitu. Karena dia seperti di rem gitu, kalau misalnya kita lagi naik mobil, terus tiba-tiba ada sesuatu, ada friksi gitu, dan kita akan, kecepatan kita akan melambatkan. Nah, tapi sebenarnya ada energi yang dilepaskan saat partikel tersebut melambat. Nah, hal itulah yang dilepaskan dalam bentuk radiasi gamma lagi gitu ya. Nah, radiasi gamma ini sama proses seperti dengan proses di atas, saat dia ketemu dengan atom deuterium di dalam air, itu dia akan melepaskan, menghasilkan partikel neutron dari deuterium ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, proses inilah yang kita sebut dengan proses fotoneutron gitu, produksi fotoneutron. Nah, fokus saya sendiri seperti di judulnya itu adalah Beta-Ray-Brems-Rahlung-Delayed Photoneutron. Nah, inilah ada subjek utama dari riset yang ada di paper saya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih, itu sekilas ya tentang teorinya, dari pengantaran gimana sih keberadaan subjek riset saya terhadap keseluruhan PLTN gitu. Karena ada di delayed neutronnya itu gitu. Dan bagaimana cara saya melakukan riset ini? Sederhana saja, karena mungkin reaktor nuklir itu tidak mungkin sangat sulit untuk saya akses gitu ya. Jadi, memang kebanyakan studi-studi yang berkaitan dengan reaktor nuklir itu, kalau tidak material, ya biasanya hanya menggunakan simulasi komputer gitu. Nah, simulasi komputer itu yang saya gunakan adalah simulasi Motecaro dari kode komputer yang dihasilkan oleh badan riset Jerman gitu, Japanese Atomic Energy Agency. Nah, intinya adalah di langkah pertama ini, saya mensimulasikan proses tersebut, proses yang tadi dari adanya produk visi yang radioaktif, dia melepaskan radiasi beta, kemudian berinteraksi dengan material dalam reaktor, dan kemudian menghasilkan radiasi gamma, kemudian radiasi gamma yang menabrak atom deuterium, dan menghasilkan neutron. Nah, seperti itu, prosesnya intinya adalah saya lakukan di dalam simulasi komputer gitu. Dan simulasi komputer itu, jenis-jenisnya bahan bakarnya, saya di sini ada tabel yang menampilkan beberapa jenis bahan bakar yang ada di dunia ini gitu. Dari reaktor-reaktor yang tipenya saya analisis, itu ada tujuh yang saya analisis bentukannya seperti itu, supaya bisa tahu profil dari masing-masing bahan bakar nuklir. Seperti itu, kurang lebihnya. Nah, setelah saya dapat hasil simulasinya, saya bikin sebuah fungsi respon saja gitu, untuk kita melihat gimana karakteristik dari masing-masing bahan bakar, tipe bahan bakar. Bentukannya beda, habis itu mungkin masa densitasnya berbeda, atau misalnya ketebalannya berbeda, ukurannya berbeda, seperti itu, gimana efeknya untuk masing-masing bahan bakar nuklir. Nah, ini saya, dan saya hanya buat dari hasil data itu adalah ke dalam bentuk grafik sesederhani ini saja. Jadi, contohnya, apabila ada radiasi foton dari dalam bahan bakar, dengan energi 5 MeV, dan kemungkinan dia menghasilkan foton neutronnya berapa. Jadi, semudah itu menginterpretasi grafik ini, hanya dari X-nya berapa, energi foton dari yang dilepaskan itu berapa, dan kemudian kemungkinan neutron yang dilepaskan itu berapa, seperti itu gitu, dari satu foton. Nah, sama juga, ini yang sebelah kanan, misalnya ada material radioaktif di dalam bahan bakar, melepaskan radiasi beta, energinya berapa, dan kemudian akan menghasilkan kemungkinan untuk menghasilkan foton neutronnya berapa. Seperti itu saja. Jadi, grafik ini memudahkan kita untuk menginterpretasi sebenarnya bahan bakar yang mana yang punya kemampuan menghasilkan foton neutron lebih tinggi. Gitu saja. Dan dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya bahan bakar dengan densitas atau ke, apa ya, densitas material yang rendah, itu paling efisien untuk menghasilkan gamma ray foton neutron. Sebaliknya, bahan bakar dengan uranium dengan densitas yang tinggi dan tebal, paling efisien untuk produksi beta-ray-bremstrahlung foton neutron. Seperti itu sih. Jadi, inilah indisari dari grafik ini. Kita tahu bahwa bahan bakar mana yang sifatnya lebih produktif terhadap salah satu jenis foton neutron. Seperti itu. Nah, setelah saya dapat grafik tersebut, saya coba menganalisis apabila di dalam bahan bakar tersebut ada material radioaktif yang adalah rubidium 92. Saya mau lihat nih, misalnya ada material radioaktif di dalam bahan bakar tersebut. Misalnya seperti ini, berapa sih kontribusi dari gamma ray dan berapa sih kontribusi dari beta ray. Dan dari sini saya bisa lihat bahwa untuk rubidium 92 itu mayoritas masih gamma ray. Karena 60%. Tapi ternyata beta ray punya pengaruh yang cukup besar sampai 42%. Jadi hampir setengah-setengah. Dan untuk rubidium 97, oh ternyata beta ray-nya punya kontribusi yang lebih besar daripada gamma ray-nya. Jadi ini kita bisa menganalisis setiap elemen anak-anaknya uranium 235 itu punya kontribusi yang seberapa besar sih dari sifat mereka masing-masing. Dan dari semua produk visi ini, sebenarnya rubidium 92 punya angka produksi beta ray-bremis rahlung terbesar. Nah kalau misalnya kita lihat angka absolutnya, ini lebih gede sebenarnya daripada ini. Karena ini presentasi terhadap gamma ray di elemen yang sama, tapi sebenarnya kalau kita lihat angka absolutnya, dia jauh lebih besar daripada yang di sini. Jadi inilah poin pertama. Dan pada bahan bakar uranium metal, 40 persen, nah ini seperti tadi bilang, berasal dari beta ray, sedangkan hanya 15 persen dari bahan bakar yang densitasnya rendah. Dan saya juga lihat, sebenarnya saat kita mensimulasikan kode komputer, itu kita bisa memilih data-data. Untuk reaksinya itu sebenarnya ada, ibaratnya apa ya, library-nya, ibaratnya kayak perpustakaan data, data nuklir gitu, yang sebenarnya tersedia di dunia. Tapi biasanya setiap negara itu punya, kadang-kadang setiap negara itu punya database-nya masing-masing, dan itu bisa berbeda dengan database dari negara lain. Dan saya coba membandingkan untuk model yang sama, nah ternyata itu jendel, itu terbitan Jepang, dan INDF itu adalah terbitan Amerika. Itu karena mereka punya data yang sama, kadang-kadang hasilnya juga akan bisa menghasilkan hasil yang cukup signifikan berbeda. Dan dari sini juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya setiap produk visi atau elemen dari anak-anaknya uranium itu, dia punya karakteristik fotoneutron yang sangat berbeda satu sama lain. Seperti itu kurang lebih hintis harinya. Nah, investigasi lebih lanjut, karena tadi kita bisa menganalisis setiap elemen yang ada di, elemen di dalam bahan bakar nuklir, kita bisa bikin tabel informasi semuanya, berapa persen kontribusi dari Beta Raybram Serahlum tersebut. Nah, tadi saya bilang setiap negara itu, kadang-kadang ada beberapa negara yang menyediakan database nuklir. Jadi kita coba, oh dari database nuklir yang tersedia nih, coba kita simulasikan semua elemen atau isotope anak-anak uranium itu, kita simulasikan, dan kita lihat kontribusi Beta Raybram Serahlumnya atau fotoneutron karakteristiknya di setiap isotope tersebut, di setiap elemen tersebut. Dan kita bisa kurang lebih ada 250, anak-anak uranium, kita sebutnya produk visi. Ada anak-anak uranium itu, ada data, ada 250 elemen yang punya datanya. Dan dari data-data tersebut, saya bisa lihat bahwa ada beberapa, terdapat setidaknya di tabel ini, ada tiga isotope atau elemen dengan yang kontribusi fotoneutronnya itu 100% dari Beta Ray. Padahal mungkin sebenarnya yang selama ini lebih dikenal adalah dari Gamma Ray. Jadi Beta Ray ini belum banyak dibahas. Dan ternyata ada loh elemen-elemen yang kontribusi fotoneutron itu 100% dari Beta Ray. Dan tadi informasi peluruhan itu terhadap 250 elemen. Nah ternyata, ternyata masih ada nih kurang lebih 275 elemen, anak-anak uranium, yang tidak punya informasi peluruhannya. Dan padahal yang tidak ada informasi yang ini punya kemungkinan yang sangat besar untuk menghasilkan Beta Ray Bremstrahlung yang menjadi kajian saya di sini. Jadi, wah ternyata banyak juga elemen yang kita belum tahu nih peluruhannya, peluruhannya bagaimana radioaktifitasnya, bagaimana karakteristiknya. Jadi sulit kita analisis gitu. Apalagi untuk dimasukkan ke dalam simulasi komputer. Nah, bagaimana kita analisisnya? Ya dari data yang ada, kita bisa masukkan asumsi-asumsi gitu. Jadi kita lihat nih, ini adalah semacam grafik, grafik histogram dari elemen-elemen yang tidak ada datanya tersebut. Kita pakai aja data yang ada. Oh oke, misalnya dia punya energi maksimal bisa sampai 9 atau 10 mEV gitu-gitu. Dan dia saya kategorikan juga berdasarkan umur-umur peluruhannya gitu. Nah, hasilnya adalah kita bisa lihat bahwa di sini ada dua puncak yang bisa mencapai 2,5% itu kemungkinan saat uranium 235 itu pecah, bisa sampai 2,5% itu adalah ke elemen yang tidak ada datanya tersebut gitu. Yang mungkin tidak dihitung dalam simulasi-simulasi gitu. Dan padahal 2,5% kemungkinan itu bisa menghasilkan fotoneutron. Dan bisa menghasilkan fotoneutron dari beta-ray dan bisa menghasilkan fotoneutron dari gamma-ray. Tapi tidak ada informasinya gitu. Jadi selama ini kan di simulasi yang sudah dilakukan belum tentu mencakup fotoneutron ini dalam perhitungan mereka gitu. Dan ada juga yang kecil di sini yang umurnya lebih pendek dan itu akan puncak-puncak kecil yang cukup signifikan juga. Bisa sampai 1%. Eh, ya, 1%. Dan di sini, karena kita tidak tahu, tidak ada informasinya, maka kita pakai asumsikan saja. Misalnya kita asumsi konservatifnya adalah kita tahu ada energinya nih, mereka ada punya energi peluruhan sampai lebih dari 2 MeV gitu. Oke, apabila misalnya peluruhan itu melepaskan energi mungkin sekitar 50% atau 75% atau 100%. Dan kemungkinannya dia meradiasinya itu radiasi beta atau radiasi gamma. Jadi kita ada beberapa asumsi, misalnya 50%, 50%, 75% atau 100%. Kita kombinasikan dan kita kita kombinasikan dan kita hitung dengan asumsi tersebut dan kita lihat bahwa oh, misalnya kita 75% energinya itu dilepaskan dari peluruhan dari elemen anaknya uranium tersebut. Oke, asumsikan 75%. asumsikan juga bahwa dia 75% tersebut adalah radiasi beta gitu. Oke, berarti 75% energinya dipakai sama energi beta. Kita hitung kembali di perhitungan dari fotoneutron tadi, dari grafik yang tadi gitu ya. Dengan seperti itu, jadi kalau nggak ada datanya, kita coba dengan sebisa mungkin kita asumsikan gitu, dengan asumsi yang masih masuk akal gitu ya. Nah, dari informasi yang kita punya, dari elemen anakan uranium yang ada datanya dan tidak ada datanya, oke, kita padukan dan akhirnya kita lihat di sini bahwa sebenarnya kontribusi beta-Raybremserahlung yang tidak pernah dibahas ini, yang sangat jarang dibahas ini, itu berasal bisa berkontribusi 2,5% dari total fotoneutron di bahan bakar nuklir reaktor, salah satu reaktor tadi adalah namanya reaktor Kandu. Nah, fotoneutron tersebut sebenarnya adalah kurang lebih 5% dari delete neutron. Nah, delete neutronnya sendiri adalah 10% dari total neutron. Nah, ini jadi konteksnya aja bahwa memang sebenarnya porsinya sangat kecil dan porsinya beta-Raybremserahlung fotoneutron ini sangat kecil kalau kita lihat dari total neutron. Tapi inilah yang menjadi concern. Sebenarnya bisa jadi, walaupun kecil, jadi berpengaruh. Karena delete neutron saja bisa berpengaruh terhadap 100% populasi, terhadap dinamika reaktor. Bagaimana kecil ini? Apakah kita harus kuantifikasi dan kita harus yakin bahwa oh tidak pengaruh banyak atau memang ada pengaruhnya yang harus kita perhitungkan. Seperti itu sih. Dan bisa dilihat bahwa ini beta-Raybremserahlung fotoneutron ini berada di daerah sini paling banyak. Dan bisa sampai 5% atau sampai 17%, kurang lebih seperti itu. Dan balik lagi tadi, misalnya kita lihat data nuklir yang dipakai itu tergantung dari data nuklir apa yang dipakai, itu perbedaannya bisa sampai 15%. Itu kurang lebih dan kesimpulannya adalah paper ini sudah mengkuantifikasi mekanisme baru untuk pembentukan delete fotoneutron. Dari yang tadi saya bilang bahwa beta-Raybremserahlung dari peluruhan produksi. Selama ini, hal ini sangat jarang dibahas. Jadi kita tawarkan ini loh, ada mekanisme baru yang selama ini tidak pernah dilihat. Dan kenapa penting? Karena untuk diperhitungkan khususnya dari isotop atau elemen produksi anak-anak uranium dengan umur paruh yang rendah dan punya energi yang tinggi. Sehingga ini penting. Kenapa? Karena ternyata banyak data nuklir yang kosong, yang nggak punya informasi tentang elemen-elemen tersebut. Jadi ya butuh dong. Jadi, dan kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya masih banyak mekanisme produksi fotoneutron yang lain yang mungkin perlu dimasukkan ke dalam perhitungan analisis reaktor nuklir. Dan contohnya, ini ada dua contohnya. Nah, oleh karena itu, kita merasa, dari saya dan profesor saya, perlu adanya evaluasi ulang, parameter-parameter delete neutron terlambat yang digunakan untuk analisis reaktor, khususnya reaktor bertipe HWR. Karena HWR itu punya banyak atom deuteriumnya, Bapak Ibu. Untuk reaktor yang jenis lain mungkin tidak banyak. Tapi untuk HWR ini, banyak sekali atom deuterium yang bisa jadi tepat pembentukannya fotoneutron tersebut. Nah, reevaluasi ulang ini perlu dilakukan dengan pendekatan ekroskopik dan mikroskopik. Dan kita perlu mendapatkan pembaharuan data nuklir di library namanya INDF ini, karena INDF ini banyak dipakai di berbagai riset, dan kita butuh yang lebih lengkap, lebih up to date, dan bisa sehingga perhitungannya lebih akurat. Itu sih, kurang lebih masalah teknisnya. Ini mau saya lanjut, apa gimana Mas? Untuk masalah penerbitannya? Mas Perboko. Oke, Mas Yanwar. Sebelum lanjut ke sini, saya sebagai orang yang awam nuklir, yang saya tangkap dari paparan paper Mas Yanwar tadi, di Gamaray sama di Betaray itu mana sih bahan bakar yang paling efisien itu. Itu yang bisa saya tangkap. Kalau beberapa formula yang lain, karena backgroundnya juga background sosial, saya kurang bisa memahami lebih detail. Tapi menarik sekali paparan dari Mas Yanwar, saya jadi tahu, kalau lihat gambar pembangkit elektris tenaga nuklir itu yang terobong itu ya, apa ya, horor. Tapi ternyata bukan itu sebenarnya. Bukan, sama sekali bukan. Bukan terobong ini yang jadi core-nya PLTN. Justru di reaktornya yang bisa jadi lebih kecil. Sebelum ke proses publikasi, Mas, mungkin teman-teman ada yang ingin resen? Dipersilakan, kalau ada yang ingin resen. Oke. Terkait nuklir juga enggak apa-apa. Iya. Enggak harus yang resen. Ada yang punya pertanyaan tentang nuklir boleh disampaikan. Moga ada yang... Ini Mas Imran, apa Mike? Mau bertanya, Mas? Bapak-Ibu? Burika. Burika. Lu, Burika? Ya. Moga, Burika. Ini basic-nya geologi. Nanti ada geologi nuklir ya. Oke, Pak. Mas Proofo. Oke, Bu. Pertanyaannya hampir sama dengan Mas Proofo. Tadi. Kami tidak memahami tentang nuklir. Jadi, apa sebetulnya perbedaan dasar antara Gamarei dan Beta Ray? Beta Ray. Itu yang pertama. Gamarei dan Gamarei dan Gamarei dan Gamarei dan Gamarei. Kemudian, kapan si 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 apa reaktor apa nuklir gitu ya? Itu yang menghasilkan Beta dan menghasilkan Gamarei. Itu yang lalu kemudian yang ketiga. Apa manfaat dari masing-masing Beta dan Gamarei tadi? Dalam hal saya tanya dengan pembangun listrik tadi itu. Ah, oke. Tidak, Pak Sos, ya, nak. Pertanyaan terakhir, yang banyak soalnya. Saya nggak nyatet ini. Kenapa Indonesia saat ini belum membangun pembangun listrik tenaga. Kalau secara sosial, mungkin kita sudah tahu ya banyak apa informasi-informasi karena berbahaya dan sebagainya. Tapi apa sebetulnya alasan dasar Indonesia itu belum mempunyai pembangun listrik tenaga. Itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Gunika. Mongga, Makiano. Aduh, apa nih? Kenapa nih? Ini, saya kok. Bentar. Oke, kalau misalnya tadi Gamarei, Betarei. Gamarei dan... Jadi, bedanya apa ya? Sebenarnya, radiasi. Saat kita ngomongin radiasi itu, sebenarnya radiasi itu intinya adalah pelepasan energi, Bapak-Ibu. Kalau misalnya Gamarei itu sebenarnya hanya... Oh, kalau misalnya Bapak-Ibu pernah dengar alfa, radiasi alfa, radiasi beta, sama radiasi gamma, sebenarnya itu adalah perbedaannya bisa di... Salah satu perbedaannya adalah partikel pembawa energinya. Sedangkan radiasi itu sebenarnya adalah pancaran energi. Jadi, radiating something itu sebenarnya adalah melepaskan sesuatu. Radiasi itu adalah pelepasan energi dari suatu elemen. Nah, sebenarnya bedanya alfa-ray, beta-ray, sama gamma-ray itu sebenarnya adalah partikel yang membawa energi tersebut itu apa. Kalau misalnya Bapak-Ibu, kalau misalnya beta-ray itu sebenarnya mungkin ini akan lebih familiar. Beta-ray itu partikel pembawa energinya itu adalah elektron. Elektron itu sebenarnya kita temukan dalam listrik. Nah, itu sebenarnya sama. Partikel elektron itu adalah partikel beta, kita sebutnya. Dan sedangkan gamma-ray itu, nah ini agak sulit. Gamma-ray itu adalah sebenarnya pembawa cahaya. Cahaya itu kan dibawa oleh foton. Kalau misalnya Bapak-Ibu pernah dengar radiasi elektromagnetik itu pembawaannya adalah foton. Jadi, gamma-ray itu adalah nama lain dari cahaya. Kalau misalnya cahaya itu energinya rendah, gamma-ray itu adalah sebutan untuk cahaya atau foton yang energi-nya tinggi. Nah, energi-nya tinggi itu biasanya disebutnya gamma-ray. Tapi sebenarnya dia partikelnya sama dengan cahaya matahari, cahaya apa segala macam, cahaya senter, atau cahaya apapun. Sebenarnya itu radiasi elektromagnetik itu adalah radiasi foton. Hanya karena dia energi-nya tinggi dan dia berasal dari reaksi nuklir, itu makanya kita sebutnya gamma-ray. Untuk membedakan aja kategorisasinya. Jadi, sebenarnya gamma-ray dan beta-ray itu sebenarnya hanya perbedaan partikelnya. Dan ada banyak lagi perbedaannya, tapi kurang lebih intinya seperti itu. Karena partikel pembawa muat energinya tersebut yang berbeda. Partikel foton, partikel elektron, sama kalau misalnya alpha-ray itu adalah partikel alpha. Ini agak sedikit beda lagi, karena partikel alpha itu seperti elemen helium. Tapi itu kurang lebih bedanya adalah di situ berbedanya adalah partikel pembawa energinya. Dan tadi salah satu pertanyaan kapan kita kapan partikel misalnya kapan elemen radioaktif tersebut melepaskan beta-ray dan kapan partikel tersebut melepaskan gamma-ray. Nah, itu adalah sebuah acak. Itu adalah fenomena acak. Yang kita bisa amati hanyalah eksperimen. Kita amati dan berapa persen dia menghasilkan radiasinya lewat sini atau lewat sana itu sebenarnya ada hitungan fisiknya, fisikanya, tapi saya nggak paham. Tapi yang jadi bahasan di sini adalah dari karakteristik yang kita tahu bahwa misalnya dia 50 persen kemungkinan dia menghasilkan gamma-ray, dia 50 persen hanya 20 persen menghasilkan beta-ray itu adalah hasil pengamatan, hasil eksperimen. Jadi kita tahu karakteristiknya bahwa dari misalnya dia radioaktif 90 persen kemungkinan menghasilkan gamma-ray dengan energi sekian. Sedangkan 10 persennya menghasilkan gamma-ray dengan energi sekian. Nah, itu ada karakteristik radioaktif yang ada penelasannya tapi bukan bidang saya tapi memang itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan bisa diamati dan kemudian dimasukkan ke dalam data dan itu yang akan jadi dasar kita untuk memperhitungkan kita gunakan dalam ilmu keteknik nukliran bagaimana kita menggunakan data-data radioaktifitas dari suatu unsur misalnya gamma-ray-nya tinggi oh ternyata bisa kita pakai buat terapi di kedokteran atau misalnya beta-ray-nya tinggi oh ternyata bisa kita pakai untuk kepentingan elektronik misalnya seperti itu jadi itu jawaban saya dan fungsinya ke dalam operasional reaktor nuklir seperti tadi dia membawa energi jadi beberapa gamma-ray itu nanti akan tembus dari dalam bahan bakar nanti ke dalam air dan kemungkinan dia bereaksi dengan dengan air gitu ya air ini tergantung beberapa besar porsi energi yang ditransfer dari si gamma-ray ini ke air itu nanti airnya kan makin tinggi suhunya makin tinggi nah itu kan dia berfungsi juga untuk pembawa panas jadi panas dari bahan bakar ini dibawa gamma-ray ke air airnya nanti akan akan menjadi uap gitu dan itu akan memutar listrik gitu walaupun sebenarnya menurut saya porsinya sangat kecil gitu ya tapi itulah kurang lebih contoh-contoh kontribusinya dan di studi ini sebenarnya kontribusi yang saya sorot justru adalah beta-ray sama gamma-ray ini berkontribusi menghasilkan neutron Bapak Ibu nah sebagaimana kita lihat bahwa neutron itu kan sebenarnya sangat penting dalam reaksi nuklir yang sangat berantai ini supaya ada terus dan keberadaan neutron itu sangat berpengaruh terhadap naik turunnya daya reaktor bisa naiknya cepat bisa turunnya cepat sedangkan kalau misalnya tadi reaksi beta-ray sama gamma-ray yang menghasilkan neutron itu kita tidak perhitungkan bisa jadikan kita kecelek ibaratnya gitu ya kita nggak tahu nih ternyata itu berkontribusi sama neutron tadinya saya udah naikin 100% tapi karena saya nggak tahu ada beta-ray gamma-ray yang menghasilkan neutron ini eh ternyata dayanya 120% ibaratnya kecelek ibaratnya ke wah ada apa ini kita nggak tahu apa-apa nah itu jangan sampai kayak gitu jadi kalau di studi yang sesor disini adalah kontribusi dari gamma-ray beta-ray itu adalah menghasilkan neutron-neutron lain dalam operasi reaktor nuklir jangan sampai kita nggak tahu jangan sampai kita tidak perhitungkan karena kalau kita tidak perhitungkan nanti bisa jadi bisa jadi jelek-jeleknya terjadi insiden nuklir atau eksiden nuklir karena kita ada sesuatu yang nggak kita tahu itu sih mas terus jawab pertanyaan terakhir kenapa Indonesia belum ada PLTN pertanyaan kenapa ya menurut saya satu jawabannya kayak misalnya pertanyaan oh kenapa saya nggak punya playstation 5 sekarang gitu saya punya duitnya tapi saya nggak mau aja gitu sebatas itu karena mungkin saya tahu itu enak itu akan bermanfaat buat saya gitu tapi mungkin saya apa ya karena nggak ada keinginan saja gitu atau misalnya prioritas saya bukan di situ saat itu gitu atau mungkin saya nggak tahu efek baiknya apa atau mungkin saya taunya atau misalnya orang tua saya gitu ya ah nggak mau beliin kamu PS5 gitu kamu nanti main doang gitu padahal sebenarnya resma itu bisa buat saya buat belajar buat ini apa segala mungkin orang nggak lihat buat belajar tapi saya belajar bahasa Inggris dari main game main game PS gitu cuman itu mungkin menurut saya karena memang tidak ada keinginan atau misalnya tidak ada komitmen dari pemerintah nah tidak adanya komitmen itu kenapa bisa banyak faktor bisa mungkin ring satu dan presiden tidak well informed atau mungkin memang rakyatnya tidak tidak meminta nggak bisa jadi itu banyak faktor tapi intinya setahu saya semua PLTN yang ada di dunia itu harus ada komitmen pemerintahnya karena prosesnya nggak mungkin cepat gitu dan sekarang gimana sekarang tinggal rakyat Indonesia nya aja yang teriak-teriak minta reaktor nuklir atau misalnya DPR nya minta reaktor nuklir atau mungkin ring satunya menteri-menterinya tahu bahwa konsensus bahwa kita butuh reaktor nuklir keuntungannya jauh lebih besar daripada mudorotnya gitu ya tinggal di suara itu dan pemerintahnya oke kita bikin dan kita butuh apa aja yuk kita bentuk gitu jadi menurut saya kalau misalnya Indonesia butuh PLTN pengen pingin PLTN dulu itu jangan nunggu semua siap tapi justru kita punya keinginan dulu baru menyiapkan semuanya gitu kayak misalnya Bapak Ibu mau nikah atau misalnya mungkin saya gitu kalau saya mau nikah saya mau nikah dulu baru saya nabung gitu bukan saya punya tabungan dulu baru nikah gitu jadi harus ada motivasinya dulu baru menyiapkan apa yang kita tidak punya daripada menyiapkan yang tidak punya untuk yang belum tentu kita putuskan juga gitu itu sih menurut saya oke Mas Yanwar atau mungkin analogi lebih sederhana ngapain beli PS5 PS2 nya masih ada kok masih bagus oke kalau dilanjutkan diskusi tentang itu mungkin akan panjang ya Bu Rika kita pending dulu ya kita lanjut ke publikasinya monggo Mas oke siap ya makasih Bu ini kurang lebih profil dari jurnal yang tepat saya terbit itu nuclear science engineering nah itu sebenarnya saya kurang tahu ini publisher nya adalah Taylor & Francis tapi sebenarnya jurnalnya itu dimiliki oleh American Nuclear Society gitu Bapak Ibu nah ini jurnal matrix nya kurang lebih profil-profil nya nah pemilihan jurnal ini sebenarnya apa sih gitu kan apa aja yang perlu dipertimbangkan mungkin kalau misalnya impact factor bisa jadi iya bisa jadi tidak prestige jurnal bisa jadi iya bisa jadi tidak ustakal literasi pengalaman bombit komentar biaya publikasi lama pemrosesan dan nantrian dulu sebelumnya saya pernah waktu S2 itu saya itu saya memilih jurnal gitu ya waktu itu saya lihat impact factor nya waktu itu sebelumnya ada di namanya Annals of Nuclear Energy terbitannya LPR itu punyanya Eropa gitu ya dan itu waktu saya lihat lama pemrosesannya cepat setelah tinggi cuma untuk jurnal yang satu ini sebenarnya profesor saya yang punya preferensi kenapa karena beliau punya pengalaman bahwa beliau itu mendapatkan komentar dari reviewer itu yang sangat bagus gitu jadi pengalaman bobot koreksi komentarnya itu justru kita memandangnya jangan sebuah bukan sebuah alasan untuk menjegal kita publikasi tapi mengoreksi apa yang perlu kita perkuat dari paper kita sehingga bobotnya jadi lebih bagus nah profesor saya punya pengalaman saat menerbitkan jurnal di nuclear science yang jenis dan yang itu feedbacknya sangat bagus dan membangun jadi konten jurnal itu malah jadi lebih bagus walaupun kadang kita butuh melakukan satu dua analisis lebih lanjut lagi cuma hal itu menurut profesor saya malah lebih bagus kalau saya sendiri oh dan profesor saya juga itu pustaka literasinya tergantung dari apa yang bapak ibu baca karena kebetulan jurnal saya ini basisnya adalah banyak eksperimen-eksperimen di tahun 60-an 70-an 50-an dan biasanya mereka semua itu terbut di nuclear science engineering ini karena jurnal ini jurnal yang sangat lama jadi tergantung pustaka literasi bapak ibu masing-masing kalau misalnya sering bacanya di jurnal tersebut jurnal A ya terbitkan saja di sana berarti kan memang komunitasnya di sana kayak misalnya kenapa tempat tambal ban itu di satu tempat itu banyak juga tempat tambal ban lain kenapa jualan A kenapa di sampingnya Alphamart ada Indomaret karena memang ya di situ lah tempatnya jadi marketnya memang di sini dan itulah alasan pustaka literasi kalau bapak ibu sering baca jurnal yang memang mempengaruhi riset bapak ibu di jurnal A ya kenapa tidak terbitkan di A itu jadi pertimbangan tersendiri sisanya adalah biaya publikasi lama pemrosesan dan antrian acceptance rate tergantung dari schedule bapak ibu dan mungkin profil chief editornya mungkin bapak ibu bisa lihat profilnya apakah memang dia memang seorang chief editornya itu adalah orang yang di bidangnya satu bidang sama bapak ibu apa enggak sehingga kalau dia itu biasanya akan akan lebih punya pengalaman menunjuk reviewer untuk jurnal bapak ibu orang-orang yang kompeten di bidang ini ya ini nih jadi kadang-kadang chief editornya juga perlu dilihat menurut saya abis itu tadi prestige jurnal nah ini yang tadi saya mau bahas bahwa sebenarnya nuclear science engineering ini di tahun sejak tahun lalu itu drop dia ke key 2 padahal sebelumnya key 1 terus nah kalau enggak salah dan saya belum cross-check ini tapi informasi dari teman saya itu karena selama ini nuclear science engineering itu kalau mau submit dan terbit jurnal itu harus bayar sedangkan sekarang yang kemarin terakhir saya submit itu gratis tapi kalau misalnya mau free akses ke semua orang tanpa harus subscription kita yang bayar jadi model bisnisnya itu berbeda dari nuclear science dan mungkin sejak itu itu adalah teknik yang dipakai buat mengerek lagi NSC ini buat naik ke key 1 tapi kalau ngomongin prestige jurnal orang-orang Amerika itu kan enggak enggak terlalu memperhitungkan key 1, key 2 gitu-gitu ya jadi orang-orang Amerika itu biasanya karena nukil tahu sudah tahu dan sudah paham sebenarnya kayak prestige prestige aslinya dari nuclear science engineering itu seperti apa ya itu juga salah satu alasan profesor saya profesor saya orang Amerika jadi dia juga submit ke sini karena tahu prestige aslinya dari nuclear science engineering ini seperti apa itu sih kurang lebih dari pemilihan jurnal terus pengalamannya pengalaman penulisan dan memasukkan naskah gitu kalau di nuclear science engineering udah ada template-nya jadi saya enggak mau pikir panjang pakai aja template-nya tinggal masukin masukin terus dia juga menyediakan sebuah sampel buat surat pengantar ini tinggal kita edit juga dan poin pentingnya yang saya diajarkan oleh profesor saya adalah cek recheck dan recheck lagi jadi kita sering banget yang namanya typo kita sering banget yang namanya kayak koma atau titik itu tuh lempar-lemparan nah ini cek lagi kadang kita print kita bacanya di hard copy daripada di komputer capek pakai intinya cek recheck dan recheck habis itu profesor saya juga suka pakai Chicago style dia sampai beli buku Chicago style yang buat saya kamu pakai itu ya buat jadi referensi nulis jurnal ini gimana gitu dan disitu ada menerangkan menggunakan dash n dash dan m dash gitu kalau misalnya ibaratnya apa sih dash itu apa sih kayak semacam street gitu kan ada tiga jenis sebenarnya Bapak Ibu tergantung penggunaannya ada yang digunakan untuk dari sampai gitu ada yang digunakan untuk misalnya kita mau sebagai konjungsi jeda gitu nah itu sebenarnya ada ada tiga fungsinya dan beda-beda dari segi panjangnya dan itu yang Chicago style itu ada ngajarin itu penggunanya buat apa aja dan kita pakai itu disini dan kemudian yang penting juga adalah gambar nah ini juga yang saya dididik sama profesor saya bagaimana kita menyajikan gambar dan grafik itu menggunakan sebisa mungkin kalau orang ngeprintnya itu hitam putih mereka masih bisa membedakan dan bisa ngebaca grafiknya gitu jadi kombinasi dari garisnya habis itu garis titik-titik habis itu beliau gak suka titik-titik lebih kayak garis-garis gitu dash dash atau dash dot dash gitu dan kemudian kalau misalnya di tempat saya sendiri kan pakai ini ya matlab gitu ya jadi kita bisa tambahin marker-marker segitiga atau bulet-bulet tapi jangan sampai markernya itu terlalu padet jadi sampai kayak kayak tasbih gitu jangan kayak gitu tapi kayak ada jedanya nah itu ada teknik lagi tuh tapi intinya bagaimana bikin grafik itu bisa mudah dibaca sama orang saya bikin grafik itu bisa berjam-jam saya bikin grafik nyamperin profesor ini gimana ini kurang ini kurang ini kurang ini itu bisa kayak setengah hari sendiri cuma bikin satu grafik doang supaya bisa dibaca sama pembaca gitu mudah gitu kalau misalnya dia berdekatan itu ntar harusnya oh ini harus kita pisahin atau bedakan banget nih kontrasnya gitu kadang-kadang ketebalan garisnya bisa kita bedakan yang satu tebal banget yang satu enggak gitu atau kombinasi itulah yang ini terus kemudian di 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 apa di submission kemarin publish pihak jurnalnya meminta kita memasukkan gambar terpisah tapi dengan resolusi TIF file nama filenya TIF itu high resolution gitu itu ada tekniknya lagi terus penomoran pustaka nah ini mungkin kalau di UGM atau misalnya di purpose safety UGM kan juga menggunakan Mendeley segala macam gitu-gitu kan ya bisa tanya ke Mas Purwoko gimana memudahkannya tapi sayangnya profesor saya itu termasuk dan mungkin banyak profesor di tempat lain itu termasuk yang old style gitu mereka nggak tahu cara makanya mereka juga resisten buat makanya jadi ya ya tergantung gitanya gitu kira-kira saya nyerah dan akhirnya kayak yaudah saya manual juga gitu jatuhnya tapi itu akhirnya berdampak kalau waktu-waktu editing si apa pihak editornya nemu bahwa ini nomernya nggak matching gitu nah kalau misalnya dengan menggunakan Mendeley apa segala macam itu kan mungkin jadi lebih mudah ya cuma balikin lagi apakah sesuai dengan mode citasi dari jurnal tersebut apakah matching atau nggak terus yang terakhir adalah coba minta orang lain buat membaca biasanya itu akan dia nemu ini nggak ngerti nih ini kepanjangan ini kurang ini kurang ini jadi kayak ini saya nggak paham disini ini maksudnya apa jadi ada bahan pertimbangan dari outsider aja sih atau misalnya udah sering baca nih mungkin harus break dulu satu hari atau dua hari baru nanti baca lagi baru nemuin kesalahannya dimana gitu sih itu kurang lebih dan waktu itu saya masukinnya tanggal 31 Maret dan kemudian accepted-nya bulan Juli ya gitu dan publish-nya bulan Agustus gitu ini untuk detailnya disini bisa dilihat 31 Maret bla 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 habis itu sekitar bulan Mei itu dapat balasan bahwa si mana ini laser pointer pen color laser pointer di dari Maret 31 masukin terus kemudian bulan Mei itu ada diterima tapi harus menggunakan revisi gitu ya dan kemudian bulan Juli setelah kita masukin revisi juga akhirnya sudah diterima secara penuh gitu dan disini saya mau nunjukin emailnya bla 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 submit revision special attention ya kurang lebih sih ini kan contohnya nih preferred formats inclusive line drawings at least 600 dpi gitu itu kurang lebih figure stable harus dikasih nomor tapi itu ada instruksi lebih lanjutnya sih jadi sebisa mungkin baca instruksi submissionnya dan turutin aja lah maunya apa gitu oh dan terkait revisi kemarin itu saya waktu itu revisinya di periode saya lagi was jadi saya sibuk profesor saya sibuk gak sempat di revisi ibaratnya juggling-juggling gitu kan nah waktu itu mau gak mau kita bilang sama pak editor dear prof gitu dear prof Farzat Farzat Rahmina Rahmina editor-in-chief kita bilang kita butuh waktu lebih nih karena kita sangat ngerjain komentar dari si reviewer kita butuh waktu lebih lanjut mungkin sekitar 2 minggu buat ngasih feedback yang diinginkan segala macam yang gak apa-apa bilang begitu dan akhirnya mereka ampuh dan mereka ngasih perpanjangan 1 minggu katanya 1 minggu tapi ternyata dikasih 2 minggu lebih ini jadi editornya bilang gitu tapi operatornya ngasihnya lebih kayaknya bacanya telat apa gimana gak ngerti tapi karena waktu itu juga yaudahlah udah siap semuanya gak usah dipanjang-panjangin lagi gitu gitu sih kurang lebih final proofreadnya di sekitar akhir Juli dan di sekitar Agustus gitu udah kurang lebih gitu ini yang ini ya mas bukan yang berbayar ya maksudnya Mas Adi gak gak bayar ya enggak enggak Maret April May Juni 4 bulan ya ini termasuk cepat ya berarti mas cepat 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 sekali oke makasih Mas Pur mungkin karena kita ngerjainnya coba dari kapan dari tahun lalu oh jadi kita bener kita mulai tulisnya dari September ini dari September ini kita tulis bahkan dari Agustus mungkin Agustus tahun lalu kita bikin-bikin-bikin gitu dan sampai bab berapa itu oke kita perlu tambahin ini deh gitu jadi memang nulis itu paralel sama risetnya gitu nah kebetulan banyak nulis juga juga profesor saya juga banyak kontribusi juga buat nulisnya misalnya proses di jurnal itu jadi termasuk juga 4 bulan mereka handle ngerima sampai revisi sampai kemudian oke mas Januar teman-teman ada ingin open mic untuk bertanya kami persilakan Bu Indah Bu Indah Bu Indah silakan halo-halo terdengar enggak ya sangat jelas Bu oke mungkin kalau dari sisi materinya saya kebetulan bidang sosial ya cuman yang saya ingin belajar ini lebih ke ini apa submit artikelnya Mas Januar jadi selama ini ini kalau masuk ke yang sekualitas ini menuju accepted itu kan berliku ya yang revisi itu biasanya yang ditegur di bagian-bagian apanya nih artinya kita kudung persiapan oh mungkin di ininya di ininya di ininya coba untuk saya belajar Mas terima kasih kalau komentar saya sih kebanyakan ada tiga reviewer satu itu satu itu dia no comment tapi kemudian yang kedua adalah biasanya saat kita menulis kita mengasumsikan reviewer tahu tentang misalnya pembaca itu tahu tentang hal ini begini adanya misalnya kita mengasumsikan pembaca itu akan tahu tentang tapi siapa tahu dia belum tahu kadang reviewer cuma mau kemarin sih review yang saya dapat itu adalah bisa tolong jelasin gak kenapa simulasinya kamu lakuin kayak gini dasarnya apa kamu ngelakuin simulasi seperti ini kenapa kenapa gak ya itu sih jadi asumsi kita kita berpikir bahwa oh itu tuh ya memang begini caranya tapi ini adalah cara terbaik tapi dia ternyata reviewer itu minta menjelaskan kenapa kita berpikir bahwa itu adalah cara terbaik kita menjelaskan kenapa kita memilih metode tersebut daripada metode yang lain contoh-contohnya seperti itu sih jadi kalau memang memang itu akan membuat kadang-kadang membuat papernya panjang ya cuma yang menurut saya kunci yang di kenapa saya diterima cepat inilah karena profesor saya dan saya itu benar-benar nge-review kita saling nge-review dan kita membuat paper kita itu sangat komplit jadi gak bercabang komplit tuh ada pendelasan di setiap langkah yang kita lakukan jadi gak berasumsi bahwa orang akan tahu kenapa kita ngambil langkah ini gak gitu jadi ya kita mendelaskan kenapa kita memilih metode ini kenapa kita memilih lengkap aja sih Bapak Ibu jadi orang itu tadi eksternal eksternal readernya itu diperlukan supaya kita bisa tahu bahwa orang yang bahkan gak tahu bidang itu atau misalnya gak tahu riset Bapak Ibu bisa paham saat membacanya jadi itu akan membuat bahwa oh ini sudah cukup jelas sudah cukup koheren koheren tuh ya gitu setiap langkah yang kita lakukan setiap tulisan setiap setiap data itu pendelasannya cukup lengkap dan komprehensif itu sih gitu jadi jangan berasumsi bahwa mereka tahu bagaimana cara membaca data ini mereka tahu bagaimana cara membaca grafik ini kalau biasanya yang saya kurang suka dari saat paper kita baca itu kayak figur ini menceritakan figur ini data data X menampilkan ditampilkan dalam tabel 1 habis itu udah gak ada penelasan nah itu menurut saya tabel yang sangat tidak bagus karena sebenarnya pembaca itu perlu dituntun Bapak Ibu pembaca itu perlu dituntun tabel itu apa aja yang penting apa aja yang paling penting apa inti sari yang harus di ekstrak dari setiap tabel apa inti sari atau informasi yang harus di ekstrak dari setiap grafik gitu sih jangan jangan biarkan pembaca itu bingung ini grafik apa esensinya ini grafik apa yang harus saya cari tahu kayak mungkin tadi saya ini ya kalau misalnya di presentasi nah ini adalah cara presentasi yang diajarkan profesor saya itu apa yang mau disampaikan di highlight oh ini merah merah kenapa karena ini 100% nah ini yang yang point out gitu sama seperti ini juga gitu ini kalau presentasi ya beda kalau misalnya di paper kan gak mungkin kita masih gambar kasih circle kayak gini kan tapi kalau itu kreasinya lebih banyak lagi kita bisa kasih lingkaran kita bisa kasih warna merah gitu tapi kalau di paper kita harus benar-benar tuntun dari grafik ini di angka yang kita gunakan adalah 75% 75% karena apa kena begini begini jadi jangan biarkan tabel sama grafik itu berbicara sendiri karena mereka bisu Bapak Ibu harus jelaskan apa inti sari dari setiap grafik dan kenapa atau misalnya saat memilih metode kenapa metode itu dipilih alasan-alasannya kalau itu sih yang kemarin kalau gak salah itu komentar yang paling merupakan itu adalah kenapa begitu atau misalnya oh satu lagi grafik ini kenapa kenapa begini kenapa begitu itu waktu itu kita kurang kurang menjelaskan jadi waktu itu dia minta lebih jelaskan lagi alasannya apa ya kita jelaskan ada satu ada satu bagian satu paragraf kita tambahin buat menjelaskan kenapa kita ngambil modelnya begini mensimulasikannya seperti ini gitu-gitu apa fenomena yang kita pertimbangan dalam membuat model kayak gitu sih mungkin kalau di ringkas kita menutup semua kemungkinan yang bisa jadi bahan tanyaan dari reviewer mungkin kayak gitu kayak berperang cuma menurut saya jangan anggap nulis paper itu seperti berperang tapi posisikan bagaimana kita memudahkan pembaca mengerti apa yang kita teliti walaupun mungkin sesulit-sulitnya kita berusaha mungkin orang juga akan masih sulit cuma sebisa mungkin kita mudahkan orang lain untuk membaca apa yang kita tulis gitu sih mas terima kasih Terima kasih.